SK Grup Zedak Zeduk Jawara Musik Dangdut Kota Tangsel Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2017, pukul 8.43 waktu Indonesia Barat, reporter MP saat melakukan wawancara. SK, Stereo Kendor, adalah orkes Melayu yang dipimpin oleh Bapak Supardi SK yang beralamat di Jalan Merpati Raya Gang Murai Saturit. 04.03 Kampung Bulak Buni Kelurahan Sawah Lamak, Kecamatan Ciputa Tangsel Bagi para pecinta musik dangdut di tanah air khususnya wilayah Jabodetabek, tampaknya tak asing lagi dengan grup entertainment musik dangdut SK Grup. Berdiri sejak tahun 80-an, membuat SK Grup Dangdut tersebut begitu dikdaya dan tersohor eksistensinya di Jabodetabek. Ditemui oleh reporter MegapolitanPos.com pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2017, dalam sebuah pertunjukan live musik dangdut SK Grup di kawasan Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan, Supardi Sang Honor SK Grup Dangdut menerangkan sejarah berdirinya SK Grup miliknya tersebut. SK Grup Musik Dangdut pada awalnya adalah kepanjangan dari Stereo Kendor, SK, yang merupakan nama sebuah grup film layar tancap pada saat masa sedang berjaya pada tahun 80-an. Nah setelah industri layar tancap Indonesia mulai gulung tikar pada tahun 1994, saya beralih usaha ke bidang entertainment musik dangdut, dan tetap memakai nama SK Grup sebagai bendera usahanya. Karena saya anggap nama tersebut sangat membawa hoki atau keberuntungan. Tutur Supardi SK Grup Sapa. Anak rapnya. Selanjurnya Supardi menuturkan suka dukanya menggeluti usaha live musik dangdut yang selama puluhan tahun ditekuninya tersebut dengan tersenyum mengingat kembali lika-liku usahanya. Alhamdulillah berkat ridho Allah SWT dan kerja keras tim bersama-sama, SK Grup Musik Live Dangdut Zee. Dangdut Zee Duk berkembang sangat pesat. Dalam sebulan SK Grup bisa manggung hingga 16 kali dalam berbagai macam event pertunjukan. Dan untuk pementasan sekali pertunjukan live musik SK Grup, Malam hari, kami memasang tarif 25 juta rupiah. Sedangkan jika live musiknya non-stop siang dan malam, kami memasang tarif 30 juta rupiah. Lengkap dengan 5 hingga 7 artis ternama yang biasa bernyanyi di salah satu acara tiki swasta seperti Goyang Pantura, Pungkasnya. Supardi juga mengatakan SK Grup saat ini memiliki alat sound system sendiri dengan kapasitas 100 ribu watt dan geset 200 ribu watt, sehing. Dalam setiap perform live show-nya, terdengar di telinga kitabak suara Zedak Zeduk ujarnya. Seperti slogan SK yang sangat terkenal di telinga para fans SK Grup dengan sebutan SK Zedak Zeduk. Saat ini SK Grup yang dipimpin oleh Supardi SK memiliki 15 orang personil musisi-musisi handal yaitu Zaven Melody, Zainal Ritim, Uding Bass, Martin Mandolin, Dio Gendang, Apri Tamborin, Hamjah Keyboard, Rudy String, Alan Suling, Gufro dan Indah Peniup Saksafon, Tri Peniup Terompet, dan ditambah dengan kehadiran backing vokal Ika Feriska dan Lista Savitri, serta Bang Emon MC, dan Bang Aji Irama. Sebagai vokalis pria yang senantiasa menyuguhkan kepada para penggemar SK Grup dengan membawakan lagu-lagu soneta karya Cipta Haroma Irama. Aji Irama adalah satu-satunya penyanyi pria di SK Grup yang selalu membawakan lagu-lagu soneta. Banyak orang mengatakan, dengan kepiawayannya bernyanyi dan hafal dengan semua lagu-lagu soneta, menjadikan Aji Irama sebagai vokalis pria kebanggaan dan selalu diandalkan SK Grup. Saat berlangsungnya pertunjukan live show dangdut SK Grup di malam hari, sempat terjadi sedikit kericuhan di tengah penonton, namun berkat kesigapan para petugas keamanan dari Polsek Serpong, Kepala Satuan Binamas AKP Mulyadi beserta empat anggota pesonilnya, langsung sigap dan tanggap mengamankan situasi, sehingga kericuhan pun dapat dicegah, dan pertunjukan pun berjalan lancar dan situasi kondusif hingga pertunjukan selesai. SK Grup sebagai grup dangdut yang memiliki para penggemar, fans yang sangat luar biasa banyaknya di wilayah Jabodetabek khususnya dan di Indonesia pada umumnya dengan sebutan SK Mania untuk sebutan nama fans SK Grup. Zedak Zeduk yang menjadi slogan SK saat ini diberikan nama oleh Martin Mandolin. Saat dimintai keterangan perihal soal nama SK Zedak Zeduk, Martin menjelaskan kepada wartawan karena awal mulanya kami mendengar para fans SK sering menyebut-nyebut suara sound system di SK terdengar duk-duk-duk ma. K dari situlah Martin membuat sebuah slogan SK Zedak Zeduk, yang saat ini menjadi terkenal di kalangan para pecinta fans SK, dan satu-satunya grup musik dangdut berasal dari... Terima kasih telah menonton!